Mentor tuh punya nilai yang sangat besar perannya terhadap kemajuan kalian belajar programming Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih semangat belajar ya Pada video kali ini saya tidak akan berbagi tutorial programming Tapi lebih kepada tips-tips bagaimana kalian sebagai pemula Cara belajar, lebih ke cara belajar Supaya kalian bisa mempelajari programming dari nol sampai bisa Tips-tips kali ini saya dapat dari pengalaman saya sendiri Dan juga pengalaman teman-teman yang juga bertanya sama saya Saya melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu Jadi ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan dan bisa mungkin sangat berguna bagi teman-teman Tips yang pertama, start coding Ya, sesimpel itu Jadi kalau kalian bener-bener baru banget baru mau mulai belajar Langsung coding Jadi pilih tutorial yang menurut kalian cocok di Youtube Jangan cuma ditonton, langsung dipraktekan Ketikan kode-kode itu di text editor kalian Nggak usah pakai banyak nanya, nggak usah pakai banyak mikir Langsung ikutin, langsung coding Memang kelihatannya kadang-kadang berat buat pemula-pemula itu untuk mulai coding Nggak usah muluk-muluk sampai seharian kalian belajar, nggak perlu Yang penting rutin dan komitmen Jadi luangkan waktu 1-2 jam per hari Mulai coding, mulai coding 1 jam Ikuti tutorialnya Jangan copy-paste Jadi betul-betul kalian harus coding Nanti kalian ngerasain Saya nggak tahu ilmu-ilmiannya seperti apa Yang jelas ketikan-ketikan jari kalian akan sangat masuk ke dalam otak Itu membantu kalian untuk memahami sintaks-sintaksnya ke depannya Jadi tips pertama start coding Jangan nunggu apa-apa, jangan banyak tanya Mulailah codinganmu yang pertama Tips yang kedua Kalian harus punya determinasi Determinasi disini maksud saya adalah Komitmen kalian yang kuat Untuk belajar Apapun hambatannya Jadi kadang-kadang gini Ketika kemauannya lemah Determinasinya nggak ada Mungkin gini, kemauannya ada Tapi Tujuannya nggak ada Nah, determinasi ini Biasanya banyak didukung oleh beberapa faktor-faktor ya Misalnya determinasi itu bisa Bisa jadi sangat tinggi karena passion Atau bisa juga dia karena kita punya tujuan tertentu yang ingin dicapai Jadi Kalian sendiri yang bisa menentukan determinasinya Minimal dua itu Kalian punya tujuan Dan kalian juga punya passion Artinya kalian suka melakukannya Misalnya, kalian tetapkan aja tujuannya Dalam dua bulan ini Saya mau buat satu proyek Aplikasi Misalnya siswa Atau aplikasi sekolah Aplikasi administrasi sekolah Peserah Jadi harus punya tujuan Nah, biasanya tujuan inilah yang akan memandu kita Secara mental untuk tetap berada pada jalurnya Saya suka dengan satu pepatah All beginnings are difficult Jadi memang semua permulaan itu sangat sulit Seperti analoginya misalnya mendorong mobil gitu Mobil yang mogok Ketika satu meter pertama Dua meter pertama Itu berat sekali dorongnya Tapi begitu bannya sudah bergulir Maka akan lebih lancar dan lebih smooth Begitu juga dalam belajar programming Permulaan ketika kalian mulai ngetik Ini maksudnya apa Line disini maksudnya apa Pasti sangat sulit Tapi jangan banyak tanya dulu Menurut saya Tips dari saya Lakukan aja Seperti di tips pertama Coding aja Sebanyak-banyaknya Ikuti tutorialnya Dan sambil dengarkan tips-tips dari Si yang membuat tutor Tips yang ketiga Cari mentor Dan Jangan kecewakan mentor Gini ya Mentor tuh banyak sebenarnya Setidaknya saya Sering jadi mentor teman-teman Mahasiswa atau Anak-anak sekolah juga Saya sebenarnya secara Sebagai mentor Saya senang Kalau ada anak-anak yang mau belajar Mereka bertanya Kesulitan-kesulitannya Saya sering kecewa dengan Anak-anak Atau murid yang bertanya Yang pertanyaannya Bukan pertanyaan belajar Tapi pertanyaan Minta disuapin Logikanya gitu Karena gini Saya percaya Sebuah pernyataan bahwa Kualitas seseorang itu Ditentukan dari Pertanyaannya Bukan pernyataannya Jadi Kalau nanya ke mentor Pastikan Satu Kalian harus Sudah punya Effort sebelumnya Sudah punya usaha sebelumnya Bahwa kalian misalnya Ngoding Bikin function tertentu Kalian googling Kalian browsing Lalu mentok Di satu Error Atau ada bugnya Kalian baru tanya ke mentor Mentor biasanya seneng Tapi kalau tiba-tiba Kalian tanya Mas Atau pak Kok Fungsi tambah saya Error ya Ditanya Errornya kenapa Error aja gitu Nah Kadang-kadang Hal-hal kayak gitu Itu yang contoh yang simpel Kadang-kadang Hal-hal seperti itu Yang bikin Mentor juga jadi males Kalau mentor udah males Kalian kehilangan mentor Dan itu rugi Jujur aja Mentor tuh Punya nilai yang Sangat besar Perannya terhadap Kemajuan Kalian belajar programming Jadi Punya Cari mentor Dan jangan kecewakan dia Itu tipsnya Sekian dulu tips dari saya Nanti Kedepannya Saya akan bagikan Tips-tips yang lebih spesifik Yang Mungkin kita akan sharing-sharing Atau tanya-jawab Bisa juga tanya-jawab Jadi Stay tune di channel ini Dan Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.